Pemilihan Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2018 saat ini sudah memasuki masa kampanye. Sebelum kampanye dilakukan, kedua pasangan calon baik nomor urut 1, Abdullah Sani Kemas Al-Farizi, dan nomor urut 2, Charifah Syamaulana, melakukan deklarasi damai. Deklarasi damai ini ditandai dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama antara kedua pasangan calon, pemerintah Kota Jambi, KPU dan Panwaslu. Kegiatan dipusatkan di kawasan Tugukrisi Ginjai, Kota Baru pada minggu pagi. Dalam deklarasi damai ini, kedua pasangan calon telah berkomitmen untuk mewujudkan pil waku yang demokratis, berintegritas, dan damai. Siap melaksanakan kampanye tanpa hoaks, sara, dan politik uang. Tunduk dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta siap terpilih dan tidak terpilih. Dalam deklarasi ini juga kedua pasangan calon bersama tim pemenang melakukan kampanye damai. Ketua KPU Kota Jambi, Wayne Arifin mengatakan, satu pasangan calon ada 50 kendaraan roda empat melakukan kampanye damai yang bertujuan untuk memberi tahu ke masyarakat Kota Jambi hingga tanggal 23 Juni mendatang. Wayne berharap antar tim kampanye saling menghormati dan tidak saling mengejek. Selamat kami sesuai dengan komitmen dengan tim kampanye pada rakor pendahun luar agar pelaksanaan pawai ini dapat berjalan secara damai, tertib, tidak ada provokasi, tidak ada yang saling mengejek, saling menghargai, dan itu sudah disepakati bersama. Kita boleh ramai-ramai, kita boleh berpesta, tapi saling menghargai dan saling menghormati antara sesama tim kampanye. Suci Mahayanti, Jambi TV Jambi TV